Intro Sekarang islamisasi ilmunya Al-Faruki Jadi saya sekalian kalau teologi itu dibenturkan dengan sains modern Maka sains modern itu yang terjadi adalah eksploitasi Kalau teologi dan sains modern itu tidak bertemu Maka sains modern itu yang terjadi adalah eksploitasi Semencara teologi kalau tidak bertemu dengan sains modern jadinya fanatis Maka fikir itu sudah fix Tidak bisa diganggu-gugat jadinya fanatis Nah yang kedua Ismail Faruki itu menggambarkan Akan terjadi stahnasi keilmuan Kalau posisi wahyu dan akal itu hubungannya vertikal Tapi kalau wahyu stahnasi keilmuan Jadi wahyu dan akal hubungannya vertikal Karena apa? Wahyu dominan akal tidak diberi tempat Sementara kalau wahyu itu posisinya adalah fungsional Melengkapi wahyu Maka disitu akan terjadi perkembangan Nah dikatakan hubungan wahyu dan akal fungsional itu adalah Kesempatan ruang untuk akal itu Ruang yang diberikan kepada akal itu sangat besar Sehingga Nabi kan pernah mengatakan itu Kalau orang berpikir itu salah Maka masih diberikan pahala satu Kalau benar itu diberi pahala dua Itu artinya apa? Bahwa akal itu mempunyai ruang Kebebasan untuk berpikir Dan menemukan teori-teori yang baru Nah ini saya sekalian Model penjajikan Islam Model penjajikan Islam itu Ada yang tradisional Ada yang sekuler Ada yang konvergen Kalau tradisional itu salah perasa pesepada santren Kalau sekuler umum itu diadopsi dari barat Maka yang terjadi adalah disini dualisme Kalau tradisional Salah perasaan terjadi apa? Konservatif, eksklusif Tapi kalau sekuler umum jadinya sekularistik materialistik Nah oleh karena itu tidak boleh dipisahkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum Maka kemudian ada yang konvergen itu seperti madrasa alia, uin dan sebagainya Nah jadi Kalau konservatif jadinya eksklusif Tidak bisa menerima kritik Kalau yang satu sekularistik materialistik Artinya hanya untuk urusan-urusan ke duniawian Maka Islamisasi ilmu adalah rahmatan lil'alami Jadi Islam itu untuk kesejahteraan seluruh alam semesta Nah selanjutnya adalah prinsip dasar Islamisasi Jadi dasar Islam itu ya kesatuan Unity, kesatuan Apa? Kesatuan Tuhan Kesatuan ciptaan Kesatuan kebenaran dan pengetahuan Kesatuan hidup Kesatuan manusia Islam Artinya apa? Kesatuan Tuhan ya Yang Allah Rabbul Alamin Tuhan itu ya Allah Rabbul Alamin Kesatuan penciptaan semesta adalah kesatuan integral Kemudian yang kesatuan kebenaran dan pengetahuan Tidak ada paradok antara wahyu dan realitas Rekonsiliasi antara agama dan ilmu pengetahuan Jadi menyatu ini Yang ketiga Open-minded toleran terhadap bukti dan penemuan Nah ini namanya satu Punya hidup juga begitu Hidup itu ada yang namanya hukum alam Ada yang adanya hukum moral Satu itu Tidak dipisahkan hukum moral Ada hukum alam Ya satu ya hukum alam ya hukum moral Kesatuan manusia Islam Baik dari tata sosial maupun universalnya Jadi Saya sekalian Apa itu tujuan Islamisasi? Tujuan Islamisasi yang dimaksud adalah Penguasaan disiplin ilmu modern Penguasaan khazanah warisan Islam Membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern Kemudian memadukan nilai-nilai khazanah warisan Islam secara kreatif dengan masing-masing ilmu modern Jadi inilah yang kemudian kita harus tahu khazanah warisan Islam Sejarah peradaban Islam seperti apa Kemudian kita padukan dengan ilmu modern Yang kelima Pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai Pemenuhan pola rencana Allah Rencana Allah itu ya Apa? Jadi Annal arda yarisuhah ibadiyah salifun Jadi Allah itu Bumi ini diwariskan kepada hamba-hamba yang Ayam bayang sholat Hamba yang sholat itu tidak hanya Yang Sholat Tidak hanya yang puasa Tidak hanya yang haji Tidak Mereka itu kan sholat ibadahnya Tapi kalau mereka tidak menguasai ilmu Ya dihabisi orang lain Jadi sholat itu adalah Baik sholat dalam ilmu agama Sholat agama Sholat dalam ibadah Maupun dalam sholat keilmuan Quran menyebut hanya Annal arda yarisuhah ibadiyah salifun Tidak menyebut secara spesifik Sholat agamanya Tidak Tapi sholat secara keseluruhan Nah ini langkah-langkah islamisasi ilmu Jadi Apa itu langkahnya Yang pertama Yang pertama adalah Penguasaan disiplin ilmu modern Kalau sudah dikuasai Kemudian apa Ilmu itu disurvey Survey disipliner Jadi Penguasaan ilmu modern Ilmu Teknik Setelah itu Yang ketiga Penguasaan Hazaran ilmu keislaman Ilmu teknik Bagaimana islam itu Tentang ilmu teknik Sunatullah Itu teknik Kemudian Setelah itu Ilmu islam Dianalisis Terhadap Hazanah islam Bagaimana Bangunan-bangunan Bangunan-bangunan Umat islam Pada masa lalu itu Nah setelah itu Setelah Satu Dua Tiga Empat Yang kelima adalah Menentukan relevansi Islam Untuk disiplin ilmu modern Ada tidak Hubungan Islam Untuk disiplin ilmu modern Pak Amanya membahas tentang Sunatullah Relevan tidak dengan ilmu modern itu Nah kalau sudah Apa Sudah bisa dihubungkan disitu Ditentukan Maka Ada penilaian terhadap Disiplin ilmu modern Dinilai Dan kemudian Penilaian atas Hajana Islam Antara enam dan tujuh itu Kemudian Yang keenam itu survei Masalah umat islam Yang ke sembilan Itu survei Masalah umat manusia Jadi masalah islam itu Apa Masalah umat islam itu Kok bisa jatuh Umamanya peradaban Di spanyol Kemudian jatuh Kepada umat kristiani Masalah umat islam Mana apa itu Masalah umat islam Itu mengapa Kok bisa kekuasaan itu Jatuh kepada Umat nas Nasron Ya baru Kemudian itu menjadi Disintesakan Ya Analisis dan sintesis itu Apa Langkah yang ke sepuluh Kemudian Hasana islam Dengan ilmu Modern itu Setelah itu Yang ke sebelas Dirumuskan Dan menuliskan kembali Disiplin dalam buku teks Kemudian yang Selanjutnya Yang ke dua belas Penyebaran pengetahuan Yang sudah Diislamisasikan Nah Kemudian ini Agama dan tantangan Modernitas Ilmu itu Kalau anda sebut Ilmu murni Kemudian Kalau pengetahuan Menjadi sains Kalau ilmu itu Terapan menjadi Industri Kalau sudah begini Ilmu itu Murni Ya Ilmu itu Kemudian menjadi Sains Pengetahuan Ya Terapan menjadi Industri Kalau sudah begini Wahyu menjadi Tidak penting Nah Maka Kalau sudah ilmu itu Menjadi industri Ilmu murni Kemudian menjadi Terapan Kemudian menjadi Industri Maka Pusatnya adalah Manusia Manusia menjadi pusat Sehingga itu Yang terjadi Adalah Antroposentrismo Jadi manusia Sebagai pusat Kalau sudah manusia Sebagai pusat Maka apa Manusia Disitu Masyarakatnya Adalah Masyarakat industri Artinya menjadi robot Nah kalau sudah menjadi robot Maka sudah Tidak butuh Tidak butuh Akhlak Tidak puluh jamaah Kalau sudah tidak Butuh akhlak Dan tidak butuh jamaah Maka Yang dibutuhkan adalah Nilai Kualitatif Personal Jadi kalau masyarakat industri Itu harus diberi Nilai akhlak Dan nilai jamaah Maka menjadi Nilai kualitatif Personal Akhirnya Yang dituju adalah Tuhan Jadi disitu Arahnya adalah Teosentris Berbeda dengan Berbeda dengan Antroposentrismo Kalau antroposentris Pusatnya manusia Tapi kalau teosentris Itu pusatnya adalah Tuhan Jadi ada akhlak Dan ada Jamaah Jadi sudah Kalau masyarakat industri Tidak butuh dengan jamaah Tidak ada jamaah Karena manusia Sudah seperti robot Tidak perlu ketemu Tidak perlu ketemu Dengan teman Tidak ketemu dengan Tidak perlu itu Sudah tidak ada akhlak Karena semuanya Sudah bisa diselesaikan Oleh Oleh robot Jadi tantangan modernitas Agama dan tantangan modernitas Ya Apakah masih perlu Orang itu beragama Apakah masih perlu Akhlak Nah Kalau sudah Robot kan Tidak perlu Seperti robot kan Tidak perlu Robot kan Tidak perlu Berjamaah Jamaah sudah diperlu lagi Orang sudah berpikir Sendiri-sendiri Sudah berpikir Individualistik Pagi berangkat Bekerja Sore pulang Sudah tidur Sudah tidak perlu Jamaah Tidak perlu Tegur siapa Dengan yang lain Nah sekarang Bagaimana Modernitas dalam Islam itu Jadi yang dimaksud Modernitas dalam Islam itu Adalah bagaimana Kita Membawa Yang subjektif Normatik Kepada objektif Empiris Objektif Empiris Modern Subjektif Normatif itu Adalah Sesuatu yang Mempunyai Yang dilakukan Apa Dalam Kegiatan Ibadah Umat Islam Ini subjektif Subjektif Normatif Solat itu Subjektif Normatif Zakat itu Subjektif Normatif Haji Puasa Subjektif Nah ini Jadi simbol Gitu Jadi Bagaimana Orang yang Akhlaknya Bagus Dengan istrinya Bagus Dengan istrinya Sayang Solatnya Tidak pernah Ninggal Puasanya Aja Kan Tapi ketika Dia memasuki Di dunia Modern Ada Tes PNS ASN Dia tidak bisa masuk Karena pada Punya jasa Nah ini Harus Objektif Empiris Kenapa Objektif Empiris Itu Apa Objektif Empiris Disini Adalah Budaya Interaksi Budaya Dan Sistem Simbol Budaya Itu Budaya Itu Ini Dimaksudkan Ada Ada Teknologi Ada Seni Ada Filsafat Ada Sastra Ada Ekonomi Ini Objektif Empiris Objektif Empiris Seni Itu Tidak Mengenal Agama Teknologi Itu Tidak Mengenal Agama Filsafat Itu Tidak Mengenal Agama Sastra Ekonomi Tidak Mengenal Agama Jadi Orang Non Muslim Itu Mereka Mau Masuk Menjadi Tak Mau Untuk Beribadah Tapi Orang Non Muslim Itu Mau Masuk Masjid Kalau Seninya Indah Lainlah Masjid Sudah Memasuki Wilayah Objektif Empiris Jadi Modernitas Dalam Islam Itu Artinya Bagaimana Kita Membawa Hal-hal Yang Subjektif Normatif Kepada Objektif Empiris Dengan Begitu Kita Tidak Jumut Kita Tidak Beku Orang Non Muslim Bayar Zakat Tidak Mau Tetapi Kalau Nanti Melakukan Kegiatan Dalam Ekonomi Islam Bank Sariah Mereka Akan Bisa Tertarik Bisa Masuk Bank Islam Contoh Kongrit Mereka Orang Mau Masuk Rumah Sakit Sultan Agung Tidak Mau Tetapi Itu Sudah Banyak Cina-Cina Itu Yang Berobat Ke Rumah Sakit Sultan Agung Yang Sudah Punya Keahlian Eye Center Jadi Pelayanan Penyakit Mata Banyak Itu Orang-orang Tiongla Yang Masuk Rumah Sakit Sultan Agung Karena Ada Dokter Yang Punya Branding Disitu Inilah Yang Dimasukun Bagaimana Yang Subjektif Normatif Itu Dibawa Ke Objektif Empiris Nah Inilah Salah Satu Apa Yang Disebut Dengan Apa Disebut Dengan Islamisasi Ilmu Maka Ada Dua Konsep Islamisasi Ilmu Atau Ilmuisasi Islam Nah Kalau Ilmuisasi Islam Adalah Islam Itu Diilmukan Supaya Supaya Objektif Supaya Tidak Hanya Dipakai Dan Diterima Oleh Umat Islam Tapi Kalau Islamisasi Ilmu Adalah Memberi Warna Dan Nilai Nilai Islam Kedalam Disiplin Ilmu Membawa Disiplin Ilmu Pengetahuan Atau Memberi Warna Memberi Warna Dan Nilai Nilai Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Ini Yang sebut Islamisasi Ilmu Saya Kira Begitu Selain Kuliah Kita Sudah Cukup Dan Kita Bertemu Pada Kesempatan Yang Berbeda Kita Akhiri Pertemuan Kita Dengan Membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh